Seorang anggota marching band salah satu sekolah di Baubau, Sulawesi, Tenggara diduga dianiaya seniornya. Pasca kejadian korban sempat dilarikan ke rumah sakit karena merasa pusing dan muntah-muntah. Seorang siswa kelas 2 SMA berinisial SAW masih terbaring lemah di rumahnya dan masih merasakan nyeri di tubuhnya. Korban yang merupakan anggota marching band dari kelompok tenor mendapatkan perawatan karena diduga dianiaya seniornya. Tidak hanya SAW, seluruh kelompok tenor yang berjumlah 8 orang juga diduga mengalami tindakan kekerasan serupa. Usai kejadian, korban sempat mengalami pusing dan muntah-muntah. Sejumlah pelatih yang panik langsung memberikan pertolongan terhadap korban. Sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Menurut dokter, rasa sakit yang dialami korban efek trauma benda tumpul di sekitar tulang rusuk korban. Tidak terima anaknya dianiaya, orang tua korban membuat laporan ke pihak kepolisian. Kalau yang keterang dari rumah sakit kemarin, ada trauma benda tumpul di bagian rusuknya. Dan kondisinya masih belum terlalu stabil, masih proses penyelitian. Dan kondisinya juga di bagian area yang di bekas pukulan kemarin itu masih agak nyeri, tapi tidak separah yang sebelumnya. Pihak sekolah menyayangkan kejadian ini dan mengecam segala tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Menurut kepala sekolah, pelaku pemukulan merupakan pihak dari luar sekolah yang tidak punya kewenangan memberikan pelatihan, meski berstatus sebagai senior. Kejadian bermula saat korban dan beberapa rekannya sedang diberi pengarahan. Namun, tiba-tiba pelaku yang datang langsung melakukan pemukulan tanpa sebab. Ada pun yang memukul itu, sebenarnya itu bukan pelatih. Ada senior yang tiba-tiba datang, kemudian melihat siswa-siswa latihan, kemudian tiba-tiba langsung memukul. Pihak sekolah mendukung orang tua korban memproses masalah ini ke jalur hukum, agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.